Pelamar rekrutmen calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Jambi hampir mencapai 7.000 orang. Formasi terbanyak untuk jabatan perawat, sedangkan untuk instansi Satpol PP minim peminat. Pendaftaran CPNS lingkup pemerintah kota Jambi tahun 2019 telah ditutup pada Rabu 27 November 2019. Hingga hari terakhir jumlah pelamar mencapai 6.930 orang. Jumlah ini hampir 50 kali lipat dari total formasi yang dibuka, yakni 146 formasi. Kabit Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian BKPSDMD Kota Jambi, Umar Dhani mengatakan, dari 6.930 pendaftar, formasi paling banyak dilamar adalah formasi perawat sebanyak 1.423 orang. Dan yang paling sedikit pendaftar, yakni pada instansi Satpol PP hanya 4 orang, sedangkan formasi yang dibutuhkan 10 orang. Umar mengatakan, pendaftar CPNS Pemkot Jambi tahun 2019 meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebab tahun lalu, pendaftar hanya mencapai 2 ribuan orang. Setelah proses pendaftaran selesai, pihaknya akan melakukan proses verifikasi berkas administrasi. Proses verifikasi akan dilaksanakan hingga tanggal 11 Desember 2019. Tahun lalu kisaran 2 ribuan, sekarang di kondisi hampir 7 ribu, 3 kali lipat. 3 kali lipat, informasi yang paling banyak diminati. Kayaknya di kesehatan, di rumah sagi. Kesehatan deh. Itu perpanjangan waktu pendaftaran sampai saat ini, kita belum ada informasi dari BKN. Apakah perpanjangan waktu pendaftaran sampai saat ini, kita tetap berperumah dengan instruksi dari BKN.